selamat menikmati mures area, apakah tetap dikerjakan dua rekaat sebelum sholat subuh atau langsung sholat subuh, maka yang seperti ini lihat sifat berkendaraannya, dimana teman-teman menunaikan sholatnya apakah di motor apakah di mobil, yang mobilnya itu dalam posisi apa, kalau anda sedang menyetir, misalnya nyetir, kan gak mustahil juga anda kemudian sholat di dalam mobil, sedang menyetir, karena ada sekarang yang kreatif, saat kemacetan itu saya takbir ya, saat kemacetan itu kemudian saya takbir, takbir aja, tiba-tiba ketika jalan sedikit lagi, sami Allahuliman hamidah pegang setir, injek lagi, jalan lagi rem lagi, gak usah memaksakan diri gak usah memaksakan diri, kalau anda memungkinkan tayammum, dalam posisi yang bisa menunaikan sholat di kendaraan, silahkan tunaikan sholat di kendaraan, sekarang lebih banyak, bisa di kereta api, bisa di bis, bisa kemudian di pesawat, silahkan tunaikan, bagaimana caranya, pertama kali kalau tayammum, dalilnya Quran surah kelima ayat ke enam, paling kiri sebelah atas kalau anda gak mendapatkan air tiba waktu sholat, anda pengen sholat dan anda sedang dimana posisinya, gak bisa menemukan air itu kan diposisikan salah satunya di kendaraan, makasihlah kan tayammum apa tayammumnya, bukan tanah, tapi debu, debu itu pasti akan ditemukan dimanapun, tapi yang menempel di tempat yang baik, sa'idan tayyibat, menempel di tempat yang baik karena debu pun bisa menempel dimana saja debunya yang paling sunnah ustaz, jangan nampak debu, dikenal pot, digenin enggak, jangan, tempat yang kotor itu ya silahkan di jendela tempelkan begini tempat kursi, jok, tempelkan begini kemudian tepuk, atau tiup terlebih dahulu supaya yang kasarnya tidak langsung terserat atau menempel, setelah itu tayammum kalau memungkinkan sholatnya dengan sempurna di situ di kendaraan itu, sambil duduk silahkan tunaikan ya bukan dalam posisi anda punya aspek darurat yang lain darurat yang lain seperti misalnya apa, sedang mengendarai kendaraannya, atau kondisinya pakaian anda kena najis yang belum bisa dibersihkan atau kondisi yang kedua anda memang temannya yang nyetir tapi posisi kendaraannya tidak memungkinkan menunaikan sholat dengan sempurna walaupun sambil duduk maka pada saat itu ada rohsah bagi anda dimana sampainya di situ di situlah ditunaikan sholat anda paham? jelas insyaallah? baik kalau bisa tunaikan di kendaraan silahkan tunaikan di kendaraan kalau dalam fikir asyafi'i ada tambahan di kendaraan itu ditunaikan sebagai takriman ya di tauqitis sholat sebagai penghormatan kepada tibanya waktu sholat, begitu tiba lagi di tempat yang anda tenang anda tunaikan lagi sholatnya untuk mengulang yang tadi itu di fikir asyafi'i tapi di jumhur yang lain anda tunaikan sudah sah sholatnya sah sholatnya karena sesuai dengan ketentuan dan hadis-hadis nabi s.a.w. mana yang paling utama dalam kondisi ini? lihat ketentuannya kalau memang memungkinkan di kendaraan yang paling utama tunaikan sholat di kendaraan karena hadis nabi mengatakan awas yang paling utama as-salatu ala waktiha bertanya seseorang kepada nabi ya rasulullah ma'abar apa amalan yang paling bagus untuk saya kerjakan? kata nabi as-salatu ala waktiha sholat tepat pada waktunya orang lain bertanya ya rasulullah ma'abar apa amalan utama yang harus saya kerjakan? kepada nabi kata nabi lihat birul waliden bakti kepada kedua ibu bapamu bakti pada kedua ibu bapamu umuka 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 ibumu 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 ada pertanyaan kenapa pertanyaannya sama? jawabannya beda karena yang pertama itu ke ibu bapanya bagus cuman ke sholatnya suka ditunda yang kedua teman-teman sekalian sholatnya bagus tepat kerjakan tepat pada waktunya cuman ke ibu bapanya kurang bagus maka perhatikan nabi dengan bimbingan dari Allah satu pertanyaan jawabannya bisa beda maka yang tadi itu jadi inspirasi untuk kita kalau anda di kendaraannya bisa menunaikan dengan baik maka itu yang paling utama kalau tidak menunaikan dengan sempurna tidak ada kesempatan maka saat tiba di tempat anda istirahat menunaikanlah di situ dengan sempurna jelas ya? baik ingat kaedahnya ad-daruratu tubihul mahbarat hal yang darurat membolehkan yang dilarang bahkan yang halal itu bisa berubah jadi haram yang haram bisa berubah jadi halal dalam kondisi yang sangat darurat ya terutama yang haram itu langsung bisa naik seterusnya jadi yang halal untuk sementara bukan seterusnya jelas? baik contoh seperti anda ke Cina misalnya dan seterusnya ya ke daerah yang sangat pinggir tidak menemukan ayam kambing yang halal adanya babi misalnya ya maka pada saat itu boleh anda makan bagian dari bagian babi itu ya apa namanya masak kemudian bukan cari kenyang tapi cari untuk menutup lasar lapar sambil mencari lagi kemudian hal-hal yang halal begitu anda makan daging ayam maka kemudian babi harus anda tinggalkan dan beralih kepada makanan yang halal bless bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati